Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali saya Nolim Kerajati Kembali dapat berjumpai anda Dalam podcast Buka Tutup Sustel 1 Dan hari ini kita akan berbincang Bersama salah seorang anggota DPRD Kota Makassar Yang duduk di komisi D DPRD Kota Makassar Bapak Aswan Rasmi yang sudah hadir hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak Dewan? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Pak Dewan saat ini kan Tengah berlangsung rapat monitoring dan juga evaluasi Periulan pertama tahun anggaran 2024 DPRD Kota Makassar Makin bisa diceritakan bagaimana proses monitoring Dan juga evaluasi di komisi DSA Tini Iya Rata-rata kan ini masih trimester pertama Jadi pencapaian itu masih di angka 10-15% Apalagi memang kita ini agak maju Pembahasannya di bulan 3 Ya mestinya kan idealnya kalau Triwulan kan di bulan 4 Ya ini triwulan pertama Tapi tidak apa-apa Jadi kita sudah review sekitar 10-15% Hampir rata di semua SKPD dinas terkait Tadi dikasakan kalau rapat monetnya ini agak maju ya Pak Dewannya Harusnya di bulan 4 Tapi diadakan di bulan Akhir bulan 3 ini Ya Tidak juga maju Karena kan memang Tahun ini kan ada berakhirnya Anggota Dewan sebelumnya kan di bulan 9 Di periode 2019 2024 kan berakhir di bulan 9 Jadi mungkin ada penyesuaian jadwal Kedua juga di bulan 4 Ada hari raya besar Yang mungkin juga Butuh penyesuaian Makanya ditarik ke bulan 3 Dan itu tidak Misalnya tidak masalah Di akhir bulan 3 ini Tapi tidak ada pengaruh Pak Dewan Dengan hasil monitoring dan juga evaluasi Walaupun diadakannya di akhir bulan 3 ini Tidak ada pengaruh Karena evaluasi kan Melihat kinerja kan Kita bisa Meratakan Ya dan sekitar itu Semua rata-rata Nah kalau boleh tahu Pak Dewan Ada berapa OPD yang hadir Pada saat rapat Monef utamanya di Komisi B Hadir semua Harus tidak Harus hadirlah Ya tidak boleh Tidak ada yang tidak Apa-apa saja OPD yang hadir Semua mitra kami Dari mitra yang berkaitan dengan Pendapatan Tentu Bapenda Kemudian Perusahaan-perusahaan daerah Kemudian Dinas-dinas tersebut semuanya hadir Ya Nah Untuk dua hari ini Setelah diadakannya rapat monitoring Dan juga evaluasi Maksudnya di Komisi B Mungkin apa saja Kalau boleh tahu Hasil dari Monef tribulan pertama ini Seperti apa Pak Dewan? Ya hasilnya itu tadi Kan Pencapainya ya Rata sekitar gitu Idealnya sih di angka 25-30% Di tribulan pertama Tetapi memang Biasanya sih Di awal tahun Karena memang Awal tahun itu biasa Roda perputaran uang Juga masih Karena Administrasi yang Apa Jadi serapan Anggarannya Baru Biasa dijalankan di Bulan 2 Dan bulan 3 Jadi Masih masuk Kategori Kategori wajar Kalau Pencapian mereka Yang masih di angka 10-15% 10-15% Nah kalau untuk Penyerapan anggarannya sendiri Pak Dewan Apa saja sih Faktor yang Mempengaruhi rendahnya Serapan anggaran Saat monet ini berlangsung Ya Tentu Administrasi Pertama Biasanya juga Proses administrasi Di awal-awal tahun itu Memang Apa Kesediaan dana Kesediaan Perangkat Untuk pelaksanaan Tender Itu menjadi Kendala-kendala Yang Bisa dimalumi Sebenarnya Makanya memang Di trimester pertama itu Angka Rasional 10-25% Itu Masih wajar Tapi apakah Ada dampak Yang akan terjadi Dengan rendahnya Serapan anggaran Di tribulan pertama Pak Dewan Menurut Pak Dewan sendiri Melihat seperti apa Saya kira Tidak ada Tidak ada Biasanya itu Yang Kita Trimester kedua Ya itu Yang kita lihat Tribulan kedua Yang Biasanya kita Agak Kalau pencapaian Mulai Mengkhawatirkan Misalkan Kita baru Memaksimalkan Untuk Di Gendot Lebih Di sisa 6 bulan terakhir Jadi Pak Dewan Lebih Lebih Tepat Di Eksekusi Ya Dan Harus semua Bersinergi Termasuk Dengan Pihak-pihak Terkait Seperti WLP Misalkan Ya WLP juga Harus Lebih Inisiatif Memaksimalkan Supaya bisa Apa Dieksekusi Cepat Pekerjaan-pekerjaan Itu Nah Untuk Pak Dewan Sendiri Pak Dewan Bagaimana harapan Pak Mungkin agar Program prioritas Di tiap OPD Bisa Maksimal Kedepannya Khususnya Di Tribulan kedua Yang nantinya Akan Berlangsung Mungkin Setelah Mereka Memaksimalkan Pekerjaannya Harapan Harus Maksimal mereka Bekerja Kalau Mereka maksimal Bekerja Atau Melampaui Dari Target Pencapian Mereka Ya Tentu kita Kasih apresiasi Ya Kalau Itu aja Harapannya Ya kan Dan Tepat guna Tentunya Jangan Asal-asalan Juga Tapi Tidak Tepat guna Pokoknya Kinerja dari OPD-OPD Tetap harus Ditingkatkan Dimaksimalkan Dan tepat guna Artinya Dimaksimalkan Baik Nah Pada Pilek Baru ini Pak Dewan Juga terpilih Kembali Alhamdulillah Bisa diceritakan Suka-dukanya Saat bertarung Seperti apa Pak Dewan Ya Alhamdulillah Walaupun Kemarin memang Pertarungan cukup Dasyat Tapi Ini semua Tidak lepas Dari Pertolongan Allah Saya Salam Bahwa Ini Pertolongan Allah Saya bisa Duduk kembali Pertolongan Allah Dan orang-orang Baik Yang Memiliki Alhamdulillah Kami Tak satu pun Kami Menyer Money Politik Ya Kami Tanpa Money Politik Alhamdulillah Juga bisa terpilih Ya Apakah pada saat Pilek kemarin Pak Dewan Juga merasakan Kuatnya Politik Uang Gidapil Pak Dewan Sendiri Ya Ini sudah jadi Rahsia umum Semua masyarakat Pasti juga Merasakannya Ya Tentu kami Yang di lapangan Juga Tapi Ini bukan Kendala Sebenarnya Kalau kita Semua Memulai Ya Dengan baik Tulus Dan Caleg-caleg Nanti juga Melakukan Dari satu Dua caleg Tidak Politik Uang Akhirnya Nanti akan Semuanya Tidak Politik Uang Dan Insya Allah Kehidupan Politik Ber Apa Bernegara Kita Nanti akan Jauh lebih Baik Tapi Sejauh ini Pak Dewan Melihat Seberapa Bahaya Politik Uang Dalam Konsentrasi Politik Kedepannya Bahaya Sekali Bahaya Sekali Dan itu Akan Merusak Semuanya Sebenarnya Ya Makanya Ya Mudah-mudahan Kita semua Saya sendiri Pribadi Mudah-mudahan Bisa konsisten Tetap Nanti Untuk Tidak Menggunakan Politik Uang Dalam Kontestasi Politik Kedepannya Pak Dewan Apa saja Yang akan Kembali Anda Perjuangkan Untuk Periode Berikutnya Di DPRD Kota Makasar Apa yang Menjadi Tepuk Sihaya Dan Apa yang Menjadi Harapan Masyarakat Itu Kita Akan Maksimalkan Nah Selain Mungkin Rapat Monitoring Yang Saat Ini Berlangsung Di DPRD Kota Makasar Khususnya Di bulan Ramadhan Ini Pak Dewan Kalau Boleh Tahu Apa saja Kegiatan-kegiatan Kedewanan Di bulan Ramadhan Seperti Apa Ya Kerjanya Anggota Dewan Itu kan Tiga Tepoksinya Ya Dan Semua Ada Prosesnya Tepoksinya Penganggaran Pembuatan Undang-undang Pengawasan Ya Tentu Kadang Di luar Jadwal kita Kita biasa Mengawasi Juga Ya Secara Umum Atau Menerima Laporan-laporan Masyarakat Di luar Jam kerja Pun Kita tetap Harusnya Siap Itulah kerjanya Anggota Dewan Sebenarnya Dan Kalau ditanya Apa Ya Di Ramadhan Pun juga Tetap Kita Mencoba Apa Menerima Aspirasi-aspirasi Dari Masyarakat Kota Makasar Jadi Tidak Ada Istilah Bulan Ramadhan Juga Tidak Melayani Rakyat Ya Bulan Ramadhan Tidak Bulan Ramadhan Tupoksi Sebagai Seorang Wakil Rakyat Tetap Harus Dijalankan Kita Digaji Untuk Itu Makanya Mudah-mudahan Bisa istikamah Membuat Masyarakat Nah Yang terakhir Pak Dewan Mungkin Masih ada PR-PR Yang belum Terselesaikan Di Komisi Tak Pak Dewan Di Komisi B Apa Saja Itu PR-PR Yang Mungkin Harus Segera Terselesaikan Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Komisi B Banyak Baik Di Komisi B Maupun Secara Umum Anggota Dewan Kan Bukan Cuma Di Komisinya Dia Bertanggung Jauh Dia Harus Bertanggung Jauh Kepada Keseluruhan Terhadap Kehidupan Di Kota Makassar Ya Banyak Sekali PR Kita Khususnya Di Kota Makassar Ya Umumnya Di Kota Makassar Dan Khususnya Di Komisi B Ya Misalkan Perpakilan Yang Masih Semrawut Ya Pengelolaan Misalkan Pasar Pasar-pasar Hayat Yang Dibawa Kewenangan Pemerintah Kota Dan Permasalahan Permasalahan Lain Ya Kemacetan Misalkan Di Kota Makassar Itu Menjadi Konsen kami Untuk Mudah-mudahan Dalam Beberapa Tahun Kedepan Itu Sudah Bisa Hilang Di Kota Makassar Atau Berkurang Drastis Jadi Masih Menjadi PR Memang Banyak Sekali Pada Wanya Tadi Parkir Yang Masih Banyak Terjadi Kemacetan Di Kota Makassar Pasar Yang Masih Sembrau Masalahnya Terakhir Apa harapan Tidak Sebagai Anggota Dewan Terpilih Untuk Periode Berikutnya Semoga Bisa Istiklama Dan Tetap Dalam Jalur Memperjuankan Aspirasi Masyarakat Kota Makassar Baik Kembali Lagi Untuk Menjadi Wakil Rakyat Di 5 Tahun Dan Siap Melayani Rakyat Amin Semoga Terima kasih Pak Dewan Untuk Waktunya Dan Terima kasih Untuk Sahabat Podcast Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan lupa Videonya Untuk Di Like Share Dan Jangan lupa Di Subscribe Dan Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Kita Tutup Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh